Hai bagaimana mungkin semua itu bisa plat nomor sempat dicopot loh plat nomor sempat dicopot sempat goreng nugget apa dia jangan-jangan kayak nyopotnya sambil gini kayak anj** mau malingnya susah bener ya ayolah ya sempat-sempatnya maling motor terngalek masak nugget di rumah korban pertama gini orang tuh kalau misalkan punya tujuan lurus satu gitu lu harus punya mindset kayak apapun yang gua lakukan itu adalah yang utama rumah dan setelah gua melakukan itu gua harus kembali nggak yang tiba-tiba ampe situ wih nugget nih nugget ABC lagi kening gua atau bocah nih temen gua banyaknya makan kayak gini nih gua enggak pernah nih makanya liat lapar lagi boleh boljok juga boljok juga ada rumah warga di dusun Guyang Gajah ternggalek Jawa Timur yang rumahnya ini berhasil dimasuki sama maling berhasil jadi jadi pemilik rumah ini punya dua rumah rumah yang di depan sama yang di belakang rumah depan itu buat keluarganya haikal atau korban untuk tinggal sedangkan rumah belakang ini nggak digunain untuk apa-apa ketahuan kalau ada maling itu karena ibu sama adiknya itu ngelihat pintu rumah belakang kebuka nah rumah belakang ini ada ruang tamu dapur dan buat parkir motor selain pintunya yang kebuka ternyata malingnya itu juga nyongkel jendela rumah itu nah ternyata setelah dicek yang hilang itu nggak cuma motor tapi sama beberapa jumlah uang yang ada di atas meja nah disini lucunya jadi maling ini ketahuan sempet banget nih masak nugget dulu buset gua tahu ya masa nugget itu kira-nya tidak membutuhkan waktu yang lama lah gitu kayak untuk sampai akhirnya matang apalagi kalau apinya besar gosong luar crunchy dalamnya empuk mah nggak apa-apa gitu tapi si sempetan tiba-tiba kayak aduh lapar wah ada nasi ada nugget ah sempurna sekali untuk Hai kasus ini udah dilaporkan kepolis terdekat dan motornya juga ada diketemu di daerah Tulung Agung dan Trenggalek ke Tulung Agung itu butuh sekitar satu jaman kayaknya si maling ini emang udah berhasil aja sih hati-hati yang punya motor sama nugget apalagi pas tanggal tua udah kehilangan motor nggak bisa makan lagi Ya Allah tapi ternyata berhasil kabur lulu 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 mereka heran saat mengetahui pintu belakang sudah terbuka lalu berteriak manggila ekel Kal sini lalu nanya motor dimana ternyata memang sudah dibawa kabur selain pintu jendela rumah juga udah terbuka setelah dicek keliling rumah ternyata pencuri sempat menggoreng nugget di dalam kulkas Bekas tempat makannya ada di atas meja juga Sempat makan disana ternyata Ya Allah Gusti Pangeran Rasulullah Hal aneh lainnya pelaku masih sempat mencopot plat nomor Motor yang dibawa kabur dan meninggalkannya begitu saja di rumah korban Ya Allah Nyolong ya butuh tenaga Curi gaya pasti di eleng no ambe sayangi Sayang hati-hati ya nyolongnya Jangan lupa makan Biar kuat larinya nanti waktu dikejar warga Akhirnya bener kayak sebelum Gue bakal lari nih Tapi stamina gue tuh udah terkuras nyongkel-nyongkel tadi Naget ABC Naget huruf Kalau ada dinosaurus lebih bagus tuh Yang jadi pertanyaan bapak Nagetnya yang hori bukan Aduh tau gue sih di pasar ada ya Naget-naget yang kempes waktu digigit Tengahnya bolong Gisil banget gue Ngelunjak aja Udah maling motor Maling makanan lagi Nggak dikorai Korai itu apa sih Nakal nggak apa-apa Tapi maem dulu Ya Dia kayak tipikal Terbiasa sama ibunya gitu Ayo A dulu A A Nah iya nanti boleh maling tumba tetangga Tapi A dulu A A A A Aung Lari ke tetangga Ini mah Ereking Anjay Allah gue kira Maling ini Nyolong-nyolong segala macam Lagi goreng tiba-tiba kegap Ayo mas Ngapain Laper bang Ayo kita join Makan dulu berdua baru ditangkap Gue kira gitu Ternyata Udah Udah berhasil buka Udah berhasil ngambil motor Udah berhasil kenyang Jadi kenyangnya itu di belakangan Terus kabur Tapi sudah tertangkap Bukan tertangkap sih motornya ketangkap Orangnya gak tau Motornya sudah diamankan Ada warga yang menginformasikan jika sepeda motor yang diduga milik korban Terpaki di Musola sejak pagi Saat ini anggota kami sudah menyebut kendaraan tersebut Bentar Itu pertanyaan gue gitu Pertama untuk apa di Musola Apakah dia sholat taubat dulu Akhirnya kayak yo Allah Maafkan hamba ya Allah Tapi hamba saat ini sudah kenyang Jadi saya tidak ada tendensi untuk butuh Menyolong apa-apa lagi Akhirnya ditaruh motornya Ditinggal gitu saja Ini Gue lagi berusaha ada di kepala yang maling soalnya Bagaimana mungkin semua itu bisa Plat nomor sempat dicopot loh Plat nomor sempat dicopot Sempat goreng nugget Apa dia jangan-jangan kayak Nyopotnya sambil gini Malingnya susah bener ya Belum-belum ketemu sih Orangnya belum ketangkep Tapi motornya udah Udah berhasil diamankan Cuman duitnya ya Kan ada duit di meja katanya Duitnya juga gak ada Kalau ada update lagi Gue kasih tau deh Harusnya bisa ketangkep Karena malingnya Nginggalin jejak sidik jari Di pintu kulkas sutil Dan plat motornya Ditinggal Kalau punya itu ada sidik jari Bisa tuh Dia buka kulkas men Masih ada sisanya Yang gak itu kalau misalkan Di habisin jahat sih Udah numpang makan Sembarangan Lalu Ada kelucuan yang datang dari Twitter Kelucuannya tuh sebenernya gue gak tau ya Kalimatnya tuh apakah ini lucu in a way Yang ngebikin lu terkekeh-kekeh Atau lucu yang kayak Gitu Sebuah gelar Memang didapatkan dengan segala susah payah Belajar itu susah banget Gak semua orang bisa belajar dengan keras Tapi gak semua orang punya gelar itu Bisa pintar di semua bidang Permasalahannya karena gini Di Twitter tuh ada salah satu bapak gitu Yang bilang kayak Su35 melakukan beberapa kajeban luar biasa Dan kalau pertama kali gue liat kayak Oh emang keren nih Keliatannya tuh kayak Pesawat beneran Cuman permasalahannya adalah Di kolom komentar langsung Dikasih tau itu pesawat miniatur pak Tapi tiba-tiba langsung Pesawat miniatur Tidak bisa menggantung seperti itu Kecuali dipasang tali diatasnya Langsung gitu Sudah dikasih tau yang benar Ternyata tidak mau tau Akhirnya di reply lagi sama orang banyak Sekelas insinyur kok gak paham RC apa bukan dulu pak Main-main ke Youtube pak Banyak tuh video RC di pesawatannya Itu pesawat RC om Itu disebut Su35 Sukhoi Su35 Sukhoi Su35 adalah pesawat tempur Multiperan Kelas berat Berjelajah panjang Wah dijelaskan langsung aja Pesawat ini dikembangkan dari Su27 Ini lucu banget Dan emang itu ternyata Videonya diambil dari Youtube gitu Ada Youtuber Supercar Blondie Ya ngasih lihat kalau ya emang ini RC radio kontrol Karena emang apa ya Orang-orang disana tuh punya kegemaran kayak gini Gue belum pernah menemukan Atau punya temen yang main kayak gini Tapi ya kelihatannya seru untuk dimainin Tapi tempatnya harus luas gitu gak sih Nah ini Ini baru pesawat beneran Tuh Pesawat beneran tuh Baru tuh Baru Sukhoi Padahal ukurannya tuh jauh Kalau dibandingin sama yang bener Gue tuh pertama kali ngeliat tuh Ada aneh-anehnya ketika disini Kan ini take off nih Tapi kok orangnya cuma segini gitu Harusnya kan jauh lebih gede gitu Dan Orang ini tuh kayak Ngadep ke sesuatu gitu Kayak lagi megang remote control atau apa gitu Jadi gue curiga Tapi ya Intinya bapak itu sangat yakin Kalau itu pesawat jet asli Gak peduli yang di kolom komentar bilang apa Padahal Orang udah ngejelasin pake link Youtube Segala macem Tapi tetep gak mau Yaudah lah Kadang emang Ah Dilararin langsung Pembahasannya ternyata Masih Ah aneh banget Ah elah kenapa sih nih Oke bawa bapak Udah lah Tersesat sejauh 122 km Anak asal jagoi babang Diantar pulang oleh polisi sambas Yolo Jadi di Kalimantan Barat Lebih jelas di kecamatan sambas Pas tanggal 11 Februari kemarin Ada anak kecil yang ditemukan oleh polisi Di daerah tersebut Jadi anak kecil ini ternyata dia itu tersesat Anak ini aslinya itu dari desa Peleng Kecamatan Jagoi Babang Daerah itu berjarak 122 km Itu sama aja kayak dari Jakarta ke Subang Beda 4 kg doang Anak kecil ini naik motor dan gak pake helm Dan Kalimantan bukan kayak daerah di Jawa Yang banyak desa penduduk Butuh waktu hampir 3 jam dari sambas ke Jagoi Babang Itu juga naik mobil Bisa lebih berarti kalau naik motor Dan dia itu sendirian Dari pengakuan polisi yang ditemukan sama anak kecil ini Katanya dia tadinya mau pergi sama ibunya Tapi karena ibunya sakit Dia diminta untuk pulang terlebih dahulu sendirian Dengan sepeda motor Akhirnya anak kecil ini malah tersesat Sejauh 122 km Cuman ada salah satu reply yang bilang Katanya dia itu pergi sama pamannya Tapi kehilangan jejak pamannya Akhirnya jadinya tersesat Dan tersesatnya kok jauh sekali Untung juga motor gak kenapa-napa Pas tengah jalan Akhirnya bisa sampai kota dulu Yang jadi pertanyaan gue adalah gini Kita sekiranya Kalau misalkan ada di kondisi yang sama Apakah akan berpilaku seperti adik ini atau enggak Karena Adik ini masih kecil Dan mungkin ada rasa sungkan atau enggak enak Untuk nanya ke orang atau gimana gitu Dan itu harus diajarkan sama orang tua-orang tua Kalau misalkan gak tahu Atau ada di sebuah kondisi yang membingungkan Tanya sama orang Anak kecil ini pun Kemudian diantar ke sambas Sama bapak polisi yang menemukan dia Dan udah ketemu sama keluarganya Respect Nah gitu dong Ini baru polisi baik Yang kita temukan Polisi kan selalu baik Tapi ini memang yang Baik banget Baik banget lah gitu Maksudnya rela untuk nemenin Sampai ngantarin ke rumah Informasikan untuk sampai ke tempat Kediaman Nanti kita kurang lebih 120 km Dari tidur sampe bangun loh Lah ketemu temennya dia Yeay Akhirnya Terima kasih orang baik Untung motornya gak habis bensin loh Kalau habis bensin pusing banget itu Naik getek loh Astagfirullah Ternyata harus naik getek Langsung disambut bawa polisinya Respect Iya Rumahnya bener-bener yang di kampung banget Kayak kampung gue Meskipun gak semua tempat Bagus Bravo Polri Mantap Respect buat bawa polisi Terus pamannya kemana Kalau misalkan dia nyasar Gara-gara paman Apa Gara-gara Lepas Dari jangkauan pamannya Kan Enggak kan kalimatnya gini Sambas masuk kumparan Soal caption tuh harusnya bukan tersesat Tapi dia emang kesambas sama pamannya Tapi kehilangan jejak pamannya Jadi tersesat Pamannya sekarang kemana gitu Kalau ini bener ya Maksudnya kan kita gak tau nih Pastinya gimana Pamannya kemana Takutnya Sekarang pamannya yang tersesat Kasian pamannya gak bisa pulang Pamannya nyariin nih Anak kemana-mana Segala macem Aduh anak orang lagi nih Allah Penakan gue hilang Akhirnya pamannya gak berani pulang Gimana Kalau kayak Parah lu Ya Sia nege Lalu kekojakan selanjutnya Datang dari sekolah Ternyata selain Lato-lato Ada tren Di kalangan bocil Yang masih sekolah tentunya Yaitu memodifikasi Sebuah correction tab Atau tipe kertas Tipe kertas sebut ya Menjadi sebuah hal yang keren Dan bisa dipamerin Anjay Pake kenal pot brong Tapi kok dia bisa gerak ya Dikasih baterai Dikilik Pake dinamo kilikan Setiap orang beda bentuknya Ini kalo lu liat kayak Anjay RGB Respect Oke cuy Disini gue pake tipek Ada tutorialnya Tipek kenko Karet gelang warna merah Menurut lu kan lebih seru kayak gini gak Gue kan lebih seru mereka pamer-pamer kayak gini Daripada tawuran Oke langsung aja ke tutorialnya cuy Enggak Masalahnya gini Kan ini niatnya Secara fungsi kan emang buat Ngebenerin gitu Bisa rupa sih Kayaknya mainan ini gak ada yang jual secara langsung Jadi gitu sih Emang disuruh rakit sendiri Ini yang diuntungkan adalah Koperasi-koperasi di sekolah ya Iya betul Ada tipek dibeli Pulpen dibeli Butuh karet Karet ini biasanya dapet dari abang-abang nasi uduk sih biasanya Sarapan tuh pas dibeli pulpen Ada masker Sama double tip Nah emang koperasi sekolah ini Apa jangan-jangan ini tutorialnya diberikan oleh Koperasi sekolah Untuk menaikkan omset penjualan Nah mungkin Bisa jadi Cuman ada orang yang Bertanya-tanya juga Apa bener Video yang ini itu Lagi diomelin Atau emang Bercanda-bercanda aja gitu Karena keliatannya kayak Ini udah jampulan sekolah Tapi ya bagus lah Ada mainan baru Eh lu yang masih sekolah cobain dah Cobain cari tutorial-tutorial lagi gitu Lu tanya gue di IG Ntar gue repost Gue pengen tau Gue pengen racing-racingan Atau kita juga cari ya Gue pengen tau Kenapa sih kita FOMO banget gitu Apa-apa pengen dicobain Lato-lato beli lato-lato Lato-lato sekarang kemana lato-lato kita Nggak tau kata adik gue Iya juga ya Gue beli dua loh Lato-lato ilang kan Kreativitas tanpa batas Respect Sekarang lu bikin kayak gini Ntar dua tahun kemudian Lu jadi mobil Mantap Lalu Ngapain juga tuh orang pada masuk-masuk ke mangkok situ Nggak sampai segitunya juga kali Ya Allah Lakuan orang Indonesia Gini Kejadiannya terjadi di Masjid Aljabar Bandung Masjid Aljabar ini baru beberapa bulan deh Kayaknya kalau nggak salah diresmiin sama Bapak Ridwan Kamil Kalau nggak salah Dan emang tempatnya sebagus itu Bagus banget Yang seharusnya ini masjid Tapi jadi destinasi wisata gitu loh Karena emang tempatnya lebar segala macem Ada orang piknik Blah 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 Gitu gitu Tapi salahnya adalah Kenapa Ada orang tua-orang tua yang membiarkan Ini seolah-olah jadi kayak kolam renang gitu Tapi gue nggak tau sih ini Di bagian sininya tuh Ada airnya atau nggak ya Dalam sini Harusnya ada sih Bukankah pada akhirnya ini balik lagi ke perkara yang pertama gitu Dimana seharusnya Ya konteks tempatnya dululah gitu Jadi nggak jauh beda sama bocah yang masuk ke skatepark Yang padahal ditujukannya untuk Main skatepark sama Skateboard sama BM Wah BMX dong Ya mereka emang masih kecil Nggak tau kalau apa yang mereka lakukan itu Sebenernya bisa jadi sebuah hal yang salah Kita bilang bisa jadi loh Karena kita nggak tau sebenernya itu boleh atau nggak Dan harusnya ada penjagaan kan yang ngasih tau Kalau itu bener atau salah gitu Tapi nggak ada yang mengingatkan mereka gitu Kan ada banyak itu orang bilang Kayak kalau misalkan Anak kecil yang lakukan salah Eh namanya juga anak kecil Eh justru waktu masih kecil dikasih tau ibu Ya Aku tuh ntar dia ngeliat apapun yang bentuknya kayak gitu Dimasukin gitu Ini salah satu tempat yang pengen gue liat sih Cuman macet banget Macet banget disono sumpah deh Kemarin gue ngeliat Apa orang ngefotoin jalannya macet banget gitu Kapan sih nggak macet Oh iya betul juga Pas jutri tinggalkan bayi di bandara Karena tak mau bayar tiket tambahan Seorang suami istri di Israel Meninggalkan bayi mereka di meja check-in Bandara internasional Israel Lantaran tak mau membayar tiket Mbak saya mau check-in ya Oh maaf ibu Tapi bayinya harus punya tiket sendiri Ya saya cuma beli dua nih Oh maaf ibu berarti bayinya tidak boleh ikut Oke Taruh Hahaha